Ratusan warga di Desa Mulia Jaya, Kecamatan, Kota Waluya, Kabupaten Garawang, Jawa Barat disebut kecanduan narkotika. Sejumlah 114 warga kecanduan obat keras jenis Heximar dan Tramadol. Disebutkan pula warga yang mengonsumsi obat keras tersebut mulai dari anak-anak sekolah dasar hingga lanjut usia. Kepala Desa Mulia Jaya Endang mengaku kaget saat mendapat laporan warganya kecanduan obat keras tertentu atau OKT. Kabar itu diketahui saat ada pengidar tertangkap dan membeberkan siapa saja yang mengonsumsi. Dikatakan Endang pengidar yang juga warga di desanya tersebut berjualan menggunakan warung seblak. Endang meminta warganya untuk tak takut melapor, ninder, dan menghindar. Sebab Endang khawatir OKT tersebut akan berdampak kepada kesehatan mereka. Masyarakat diimbau menggunakan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarbizi. Masyarakat juga diminta untuk berkonsultasi terlebih dahulu terkait obat yang akan dikonsumsi. Setelah si pengidar tertangkap oleh kores Kabupaten Terawang, akhirnya ada saksi tiga orang yang dibawa juga ke kores ditanya tentang pengkonsumsiannya. Akhirnya dari mereka kita tanya kembali siapa saja kita datang, ternyata sampai 114. Itu dari hasil interokasi kita ke masyarakat. Diminta untuk tidak takut, tidak minder, tidak menghindar demi kebaikan mereka. Karena yang saya khawatirkan dengan mengkonsumsi obat ini, dengan dampak kesehatan buat mereka. Akhirnya Alhamdulillah mereka pernah datang ke desa dan langsung memberikan informasi bahwa saya cuma satu kali, saya cuma dua kali, jadi begitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!